Wali kota Andi Harun hadiri pelantikan Panitia Pemengutan Suara Kota Samarinda. Total 177 anggota yang dilantik. Mereka ini berasal dari 59 kelurahan. Andi Harun menyebut tugas PPS tidak mudah. Mereka harus bisa menjaga wibawa agar penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Untuk itulah ia meminta seluruh anggota PPS agar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi netralitas. Mereka harus menjaga wibawa agar penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Dan ya kebetulan hari ini pagi tadi baru pulang dari Bali dan alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bisa hadir Membersamai pengukuhan dan penandatanganan fakta integritas anggota PPS Kota Samarinda. Sementara Ketua KPU Samarinda menyebut, PPS yang baru dilantik harus segera bekerja. Di langkah awal mereka akan mengikuti bimbingan teknis, selanjutnya pemutakhiran data pemilih. Terpenting adalah melakukan verifikasi faktual terkait dukungan calon perseorangan. PPS Kota Samarinda menyebut kebetulan dan penandatangan fakta integritas anggota PPS Kota Samarinda. Mohamad Nisim, Pelurahan Sampotek. Setelah pelantikan ini bukan tidak lantas diem gitu kan. Kami juga sudah mengingatkan beberapa hal. Yang pertama soal bimbingan teknis terkait dengan agenda-agenda tahapan yang sudah harus berjalan. Yang pertama, itu awal bulan nanti adalah untuk pemutakhiran data pemilih. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kita menyiapkan mereka untuk melakukan verifikasi faktual terkait dengan dukungan calon perseorangan. Untuk wilayah Samarinda, PPS akan menghadapi dua agenda sekaligus, yakni pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Terima kasih.